Hai semua, selamat datang kembali di channel Darmawans Oke, pada video kita kali ini, admin akan bikin filter Aqua Cinematic Nah, dan untuk contoh dari filternya seperti ini Baik, teman-teman, untuk contoh dari filternya seperti itu Dan silakan kalian terapkan filter ini pada foto yang di luar ruangan Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal Kalian terapkan pada foto yang berobjek langit seperti ini Oke, saya harap kalian bisa pilih foto yang tetap buat wheeler ini Dan jangan lupa untuk menyesuaikannya lagi pada foto kalian masing-masing Oke, sebelum kita lanjut, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe di bawah Agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan video tutorial dan preset-preset terbaru lainnya Oke, baik, langsung saja kita ke tutorialnya Silakan kalian buka aplikasi Lightroom dan tambahkan foto yang mau kalian edit Baik, jika sudah berada di tampilan seperti ini Langkah pertama, kalian masuk ke bagian menu icon cahaya Nah, buat di bagian pencahayaan ini Kalian sesuaikan pada foto kalian masing-masingnya Karena tingkat pencahayaan pada setiap foto itu berbeda-beda Oke, disini saya akan naikkan menjadi 0,30 Kemudian buat di bagian kontras Kalian tambahkan menjadi 18 Lalu buat di bagian highlight Kalian turunkan menjadi min 54 Kemudian buat di bagian bayangan Kalian tambahkan menjadi 84 Oke, buat di bagian warna putih Kalian turunkan menjadi min 100 Dan buat di bagian hitam Kalian turunkan menjadi min 40 Oke, kira-kira seperti ini Lanjut, untuk langkah selanjutnya Kalian masuk ke bagian menu kurva Baik, teman-teman silakan kalian perhatikan disini Kalian beri dua titik disini dan disini Oke, untuk titik yang paling atas Kalian geserkan ke kiri Nah, seperti ini Lalu untuk titik yang kedua Kalian geserkan ke bawah sedikit Nah, kira-kira seperti ini Lalu untuk titik yang ketiga Kalian geserkan juga ke bawah Dan untuk titik yang paling bawah Atau titik keempat Kalian geser naik ke atas Oke, kira-kira seperti ini Silakan kalian sesuaikan pada foto kalian Baik, teman-teman untuk di bagian kurva selesai Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian masuk ke bagian menu warna Nah, buat di bagian temperatur Kalian tambahkan menjadi 6 Kemudian buat di bagian corak Kalian tambahkan menjadi 2 Lalu buat di bagian vibrance Kalian naikkan menjadi 26 Dan buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan menjadi min 36 Baik, kira-kira seperti ini Lalu kita atur buat di bagian menu campuran Nah, buat di bagian warna merah Kalian tidak usah atur ya Kemudian Kalian masuk ke bagian warna orange Oke, buat di bagian rona Kalian turunkan menjadi min 10 Kemudian buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan juga menjadi min 10 Dan buat di bagian luminance Kalian tambahkan menjadi 12 Baik, seperti ini Lanjut, kalian masuk ke bagian warna kuning Buat di bagian rona Kalian turunkan menjadi min 100 Kemudian buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan juga menjadi min 100 Dan buat di bagian luminance Kalian tidak usah atur Oke, lanjut kita atur buat di bagian warna hijau Buat di bagian rona dan kejenuhan Kalian turunkan menjadi min 100 Dan buat di bagian luminance Kalian tidak usah atur Oke, lanjut kita atur buat di bagian warna aqua Buat di bagian rona Kalian tambahkan menjadi 100 Kemudian buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan menjadi min 100 Dan buat di bagian luminance Kalian lewatkan saja Oke, lanjut kita atur buat di bagian warna biru Buat di bagian rona Kalian turunkan menjadi min 50 Kemudian buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan menjadi min 17 Dan buat di bagian luminance Dan buat di bagian luminance Kalian turunkan menjadi min 64 Baik, seperti ini Lanjut kita atur buat di bagian warna ungu Buat di bagian rona Kalian tidak usah atur Kemudian buat di bagian kejenuhan Kalian turunkan menjadi min 30 Dan buat di bagian luminance Kalian tidak usah atur Baik, kita selesai buat di bagian campuran Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian masuk ke bagian menu color grading Nah, silakan kalian masuk ke bagian titik lingkaran yang pertama Atau titik lingkaran bayangan Baik, teman-teman Untuk di bagian rona Kalian atur menjadi 226 Dan buat di bagian saturasi Kalian atur menjadi 13 Lalu di sini ada bagian luminance Kalian tambahkan menjadi 50 Nah, seperti ini Kemudian buat bagian yang di bawahnya Atau buat di bagian pencampuran Kalian tambahkan menjadi 60 Lalu buat di bagian keseimbangan Kalian turunkan menjadi min 10 Baik, kira-kira seperti ini Oke, kemudian kita atur Buat di bagian titik lingkaran ketiga Atau buat di bagian menu highlight Baik, teman-teman Untuk di bagian rona Kalian atur menjadi 250 Dan buat di bagian saturasi Kalian atur menjadi 12 Kemudian buat di bagian luminance Kalian atur menjadi 20 Oke, kira-kira seperti ini Buat di bagian menu color grading Kemudian untuk langkah selanjutnya Kalian masuk ke bagian menu effect Oke, buat di bagian tekstur Kalian atur menjadi 12 Kemudian buat di bagian kejernihan Kalian tambahkan menjadi 18 Lalu buat di bagian efek kabut Kalian atur menjadi 6 Kemudian buat di bagian piknet Kalian turunkan menjadi minus 20 Kemudian buat di bagian titik tengah Kalian atur menjadi 18 Kemudian buat di bagian feeders Buat di bagian feeders Kalian atur menjadi angka 60 Dan buat di bagian kebulatan Kalian atur menjadi 14 Baik, kira-kira seperti ini Kemudian kita lanjut Buat di bagian yang terakhir Atau buat di bagian menu detail Nah, buat di bagian menajamkan Kalian atur menjadi 10 Kemudian buat di bagian pengurangan noise Kalian atur menjadi angka 34 Dan buat di bagian pengurangan noise Kalian atur menjadi angka 20 Baik, teman-teman untuk langkah pengeditannya selesai Dan kurang lebih hasilnya akan seperti ini Nah, sekarang kita coba untuk salin filter ini Kemudian kita tempelkan ke foto yang berbeda Oke, kita coba untuk tempelkan ke foto ini Nah, teman-teman Jadi untuk hasilnya kurang lebih seperti ini Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial saya kali ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk klik tombol like Comment, share, and subscribe Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya Saya pamit Salam tutorial Sampai jumpa lagi di video berikutnya